Bisa jelasin gak dok alat reproduksi wanita itu apa aja? Oke, jadi kalian perlu ketahui bahwa alat reproduksi wanita itu ada yang luar, ada yang dalam Nah aku mau jelasin dulu bagian yang luar Ini anggap aja ini adalah misfi, ini adalah vagina Jadi yang pertama adalah ada mons pubis Mons pubis itu merupakan jaringan yang mengandung kelenjar Biasanya mengeluarkan hormon seromon, itu meningkatkan daya tarik seksual Nah mons pubis itu adanya di atas vagina disini Biasanya ditumbuhi oleh bulu-bulu, oke? Nah kemudian yang kedua, wanita itu memiliki labia mayor dan labia minor Labia mayor itu merupakan pintu gerbang yang melindungi organ reproduksi wanita di bagian luar Jadi labia mayor itu bentuknya seperti ini Dia seperti sayap, terus lebar di bagian luar Sedangkan labia minor di dalamnya, jadi lebih kecil Nah biasanya ini melindungi vagina di bagian dalamnya Nah terus dari labia minor ini, dia ke atas, dia akan bertemu clitoris Clitoris itu bentuknya kecil kayak kacang gitu Ada di ujung sini Nah kemudian benjoran yang kecil tadi disini yang namanya clitoris itu tuh sangat sensitif sekali Jadi kalau dirangsang gitu akan meningkatkan daerah seksual Biasanya kalau pasangan suami istri bisa melakukan perangsangan pada clitoris juga untuk mencapai kepuasan Terima kasih telah menonton!